oke teman-teman selanjutnya kita bakal nge-review oli samping ajib dua tak ajib dua tak pabrikan namanya ajib tapi di botolnya gak ada tulisannya ajib yang ada malah any botolnya any logonya any tulisannya iright photo any ini ditulis disini oli untuk street dan touring untuk harian dan touring luar biasa nah ini oli spesifikasinya dia mineral dia mineral jadi bukan semi sintetik atau sintetik jadi ini mineral atau organik nah ini banyak yang bilang ini oli khusus buat touring atau cocok untuk touring tapi nanti kita lihat juga bagaimana performanya untuk mendinginkan mesin melindungi mesin dari gisekan pada temperatur dingin dan temperatur panas RPM rendah dan RPM tinggi ya teman-teman kita tuang dulu ya ini udah kita tuang dia kurang lebih setengah ya dapet setengah nah ini volumenya 0,7 tuh 0,7 liter ya untuk oli dengan harga di bawah 30 ribu ini udah cukup murah sih sebenernya gue berharap banyak sama oli mineral karena gue baru sekali ini nyoba oli mineral biasanya kan gue nyoba semi sintetik sintetik nah ini baru sekali ini gue nyoba oli dengan spesifikasi mineral untuk teksturnya dia medium ya jadi dia gak terlalu kental juga gak terlalu cair bagus terus aromanya dia kayak apa ya kayak permen karet tapi strawberry bukan strawberry kayak apa ya anggur kali nah baunya kayak anggur unik ya oke temen temen selanjutnya kita bakal ngetes asap dari oli samping ajib dua tak kita mau lihat seberapa banyak sih asapnya tungguin ya untuk asapnya sendiri oli ajib dua tak ini menurut gue lumayan sedikit ya gak sebanyak oli semi sintetik yang lain padahal ini olinya mineral loh bukan oli semi sintetik atau full sintetik olinya mineral atau organik asapnya dikit banget ya dibandingin dengan oli yang lebih mahal bahkan dia bisa menyainginya terus untuk suaranya juga dia tergolong adem ya gak berisik gesekannya bisa teredam dengan baik getarannya yang ada di mesin juga normal masih dalam kategori wajar oleh ini bagus oke guys selanjutnya kita bakal ngetes performanya di jalan oke temen temen selanjutnya adalah tes performa di jalan raya ya untuk tes performa ini gue udah ngambil secara garis besar itu tiga keadaan yang pertama macet-macetan yang kedua jalan slow atau jalan pelan yang ketiga jalan ngebut-ngebutan nah ini perjalanan gue sekali jalan itu 25 km nah waktunya itu durasinya rata-rata 1 jam dari hasil pengetesan ini kesimpulannya gue cukup puas ya dari performa oli samping ajib belotak ini kesimpulannya gue cukup puas kalau ditanya bang ini oli nilainya berapa bang oli ini rekomendasi apa enggak gue bakal jawab oli ini bakal gue kasih nilai 8,5 sampai 9 performa oli ini mirip dengan masran batak dan oli ini sangat gue rekomendasikan buat kalian yang suka touring ataupun harian gue hampir tidak menemukan kekurangan dari oli ini oli ini harganya murah gampang didapat terus tarikan enteng walaupun mesinnya dingin ataupun panas dia tetap tahan kerjanya juga tetap bagus dari RPM rendah sampai tinggi oli ini benar-benar menurut gue the best ya 8,5 sampai 9 menurut gue sudah sangat mencerminkan kemampuannya lah ya oke teman-teman thanks for watching dan sampai ketemu di video gue selanjutnya selamat menikmati